Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my student how are you today Alhamdulillah I'm fine to berjumpa lagi dengan Ustadzah Latifah dalam pelajaran tematik anak-anak hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 2 pembelajaran ke-6 materi yang akan kita pelajari adalah menyimpulkan isi iklan dan hidup rukun anak-anak perhatikanlah gambar berikut ini Udin dan keluarganya sedang menonton televisi ketika sedang menonton ada iklan pariwisata Indonesia yang didalamnya terdapat tari kaca Udin sangat tertarik dengan tarian tersebut Udin pandai dan hobi melukis Udin melukis pesona wisata Bali Udin melukis penari kaca seperti yang ada di iklan televisi pesona Indonesia lukisan Udin seperti gambar nyata tidak lupa Udin menuliskan pesona Indonesia dalam lukisannya setiap lukisan Udin selalu mendapat pujian baik dari guru maupun teman-temannya orang tua Udin dan tangga dengan kepandain Udin melukis anak-anak perhatikan hasil lukisan dan tulisan Udin tentang tempat-tempat wisata yang ada di pulau Bali berikut ini 1. penyajian isi iklan elektronik secara visual yang dibuat oleh Udin Udin memvisualkan iklan elektronik tentang pesona Indonesia visit Bali 2. ada dua tempat yang diiklankan melalui pesona Indonesia visit Bali yaitu Ubud dan Pantai Kutem banyak tempat wisata lainnya di pulau Bali yang dapat dikunjungi anak-anak itulah untuk kesimpulan isi iklan elektronik yang disajikan Udin secara tertulis menyimpulkan isi iklan berarti menuliskan atau menyampaikan pendapat yang diurekan dalam suatu iklan untuk menyimpulkan isi iklan kamu harus mengamati isi iklan dengan cermat hal yang diamati berupa pernyataan dan juga gambar pada iklan tersebut perhatikan langkah-langkah menyimpulkan isi iklan pertama mengamati iklan dengan cermat dua mencatat pokok isi iklan tiga membuat simpulan iklan tari kecak merupakan tarian adat Bali tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar menyerukan kata cak dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat gerakannya serempak dan kompak kekompakan gerakan dalam tarian kecak mengandung ritual agama selain itu juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak akan tetapi juga dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa kebersamaan dan kerukunan penting dalam mewujudkan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia anak-anak setiap orang mempunyai kewajiban menciptakan hidup rukun demi memperkukuh persatuan bangsa kunci dari hidup rukun adalah adanya sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, tolong menolong, dan empati anak-anak perhatikan contoh hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah contohnya 1. bekerja sama dalam membersihkan rumah 2. 2. membantu ibu menjaga adik 3. mentaati peraturan rumah yang dibuat bersama di lingkungan sekolah contohnya 1. menghormati teman yang berbeda suku dan agama 2. menghindari pertengkaran dengan teman 3. menjalin hubungan baik dengan teman dan guru di sekolah di lingkungan masyarakat contohnya 1. berkotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal 2. menerima keberagaman di dalam masyarakat 3. bersikap baik dengan tetangga Apa saja manfaat dari hidup rukun? Manfaat hidup rukun antara lain 1. menciptakan keadaan yang lebih aman 2. mempererat tali persaudaraan 3. kehidupan lebih harmonis 4. menjadikan pribadi yang menghargai perbedaan 5. memiliki banyak teman Alhamdulillahirrohbilalamin Anak-anak, hari ini kita sudah belajar 2 hal yaitu tentang menyimpulkan isi iklan dan hidup rukun Mudah-mudahan bermanfaat ya Don't forget to pray on time Don't forget to read the Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget study hard And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati